selamat datang kembali selamat datang kembali bersama saya dan ini ZX150 dan Siluman Serpico dan kita adalah Tidak jadi hari ini balik lagi ke urusan motor yang ibaratkan ini dibelakang gua ada satu motor lagi setelah the first build gua si Serpico ini ada lagi bisa dibilang ini adalah salah satu motor idola anak motor motor cowok berbasicnya ini langsung aja gua kasih tau ada Ninja ZX guys apa itu ZX kalian boleh google sebenernya nonton video ini tapi gua berharap di video ini pun bisa mewakili informasi informasi dan sekaligus pengalaman gua dalam merakit si ZX ini oke sebelum dilanjut gua ingetin kita ada 5 instagram guys yang telah menjadi 7 alias ada at earth moto cleanse ada bimer untuk BMW jadi pekerjaan detail soal ini motor ini motor itu ada di at earth.motoclans itu kita ngobrolin dan build gimana caranya membuat suatu motor yang tentunya rapih berspek dan pastinya enak dipandang dan digunakan jadi gitu gua lanjut aja ya guys gua minta tolong ke kalian untuk subscribe channel ini supaya supaya channel ini supaya channel ini bisa terus-terusan berkembang kalian tonton dan nambah nambah lagi nambah lagi dari ZX dari ZX dulu ini adalah satu motor yang gua beli bisa dibilang jalan domestic market bisa dibilang begitu yang jelas gua suka motor-motor build up dan barang-barang build up sampai akhirnya gua membeli satu bahan ini motor yang tadinya bisa dibilang kondisinya sangat memprihatinkan ya oke the first step yang gua lakuin adalah gua bongkar semua ini motor dari segi mesin bodi perkabelan gua take out semua sampai akhirnya tersisa hanya rangka dan kalau kalian mau lihat guys ini ini adalah salah satu hasil restorasi kita soal motor dari segi rangka detilnya sampai ke bodi-bodinya dan tidak ketinggalan guys ini kenapa gua bilang dan mau sedikit curhat ke kalian dan memberikan informasi terhadap pengalaman apa yang telah gua dapatkan disini adalah satu ini guys gua langsung kasih tunjuk ini kalau kalian lihat kenapa ZX why ZX because ya blok mesinnya itu kodenya 1878 ya jadi kalian kalau di luar sana ada yang pengen beli ZX ya kalian wajib mengecek dulu nih si bloknya itu kodenya berapa dan wajib 1878 belum lagi setelah itu kalian harus membuka dulu kalian lihat krek asnya yang dimana kalau blok 1878 itu harus pin 16 walaupun bedanya cuma 1 inch dengan ninja yang biasa itu tentunya kalau untuk kendaraan bermesin 150 cc itu ngefek banget guys tiba kan piston gebugannya itu pasti jauh lebih optimal gitu dan bisa dibilang gua kasih tau bedanya ninja RR dengan ZX150 adalah satu dari bloknya kalau dari segi eksterior semua mah bisa dibilang sama guys persis 100% namun bloknya kalau jadi gini ninja RR dengan ninja R itu sebenernya mirip-mirip alias bisa dibilang sama bloknya menggunakan 1855 jadi ini perbedaan yang langsung kalian bisa lihat ini serpiko gua basicnya itu dari ninja R guys dan gua langsung kasih tunjuk ke kalian ya itu bedanya ZX dengan ninja R atau RR ini bloknya 1855 ya alias dimana di dalamnya kerak asnya itu menggunakan ukuran pin 15 tentunya sebenernya gini guys kalau kalian punya ninja R mau dibikin lebih kenceng RR mau dibikin lebih kenceng itu sebenernya gampang kalian bisa mendapatkan langsung aja bloknya blok set dan kepala headnya itu kalian bisa langsung dapatkan kurang lebih kepala 3 ya guys ya kalau untuk 1878 tapi kalau sama jeroannya sama krekasnya gua bisa kasih tau kalian kurang lebih kalian bisa menghabiskan dana sekitar 4-5 juta guys jadi untuk meng-convert ninja yang biasa menjadi ZX150 secara engine jadi itu yang ibaratnya gua bisa sharing ke kalian kenapa gua bilang ini motor tuh legend gitu karena ya kalau motor-motor kayak contohnya ninja RR yang lokal aja sudah menurunkan kualitas gitu dan kalian juga boleh cek ini kenapa gua seneng disini motor 2TAC gua seneng koleksi motor 2TAC kenapa? karena motor 2TAC itu yang apa deh bisa dibilang barang koleksi guys disini dan harganya juga kalau kalian tebus kalian jual pastinya naik asal kalian bisa menjaga kondisi motornya sendiri jadi dibalik gua gua langsung kasih tau perbedaannya kalian ini yang berbasic R gua lagi rubah ke Serpico dan ini ZX original ZX dan tentunya kalau kemarin gua untuk di Serpico menggunakan ukuran ban yang gua lebar-lebarin untuk ZX menurut gua sebenernya ini juga udah sedikit over guys tapi untuk menciptakan penampilan yang agak sedikit gendut ya bisa dibilang gua seneng motor yang kelihatannya gitu gemuk kalau kaki-kakinya kecil kayaknya kasihan banget gitu guys tapi ya jangan ditiru juga barangkali ya selera gua salah atau gimana di mata anak-anak motor gua say sorry dulu jadi ini mah buat personal gua gua kasih tau gua menggunakan ban profil 110 per 70 belakang 130 per 70 untuk mendapatkan tampilan yang seperti ini dan tentunya gua langsung aja kasih tau gua pakai kenal pot made in purbalinga guys kenapa gua made in purbalinga gua bukan mau cari soal kecepatan disini bukan soal performance tapi gua disini bicara soal look gua membuat motor tuh yang pengen bener-bener kilep kilau bersih jadi kalian tuh ngeliat juga kalau orang-orang lihat orang-orang lewat ngeliatin motor ini tuh adem gitu kita ngeliatnya tuh enak banget gitu guys jadi mungkin hari ini gua bikin vlog seperti itu gua secara gak langsung gua mau kasih tau kalian bahwa kalau merakit ZX atau gak kalian mau membeli motor seperti ini Ninja RR ZX gitu yang kalian wajib lihat adalah satu bloknya ya itu gua ingetin sekali lagi karena kenapa karena banyak banget sekarang juga ZX user di luar sana yang menggantikannya pinnya tuh pinnya mungkin tetep menggunakan 16 tapi blok atasnya karena harganya 18.78 relatif lebih mahal dicarinya juga ada susah yang baru mereka maka mereka juga menurunkannya untuk menjadi 18.55 guys gitu jadi itu adalah salah satu trik yang mungkin gua bisa kasih tau kalian kalau mau bener-bener cari ZX seperti ini dan tentunya mungkin gini guys kalau misalkan kita memperbandingkan dua sektor motor ini pastinya tentunya namanya barang itu ada plus minus guys ya jadi kalau kita bicara soal serpiko yang gua rakit seperti ini satu otomatis dengan mesin 18.55 bloknya itu output tenaganya gak akan segede ZX ditambah lagi dengan kaki gua yang lebar itu motor jadi gak bisa lari gua langsung kasih tau kalian ini gak bisa lari ini motor tapi kalau secara lux kalian bisa lihat ini motor gemuk sekali gitu alias semok jadi ibaratkan orang yang naik bobotnya seperti gua mungkin seperti Diki yang agak kegedean masih pantas menggunakan motor ini gak diece kayak sepeda walaupun namanya sepeda motor gitu kan guys jadi itu plus minusnya ditambah lagi plus point dari hal seperti ini si serpiko karena bloknya 18.55 otomatis lebih murah kalian kalau mundurin kenapa-kenapa ya jadi itu adalah plus minusnya kalau tenaga no gak ada tenaga guys gak bisa lari motornya tapi kalau bicara plus pointnya satu ya pasti lebih ganteng kalau kata gua ini menurut gua menurut kalian dimana boleh komennya di bawah ya jadi plus pointnya ini motor lebih ganteng tapi minusnya ya begitu motor gak bisa lari tapi perbaikannya murah karena bloknya lebih murah kita pindah lagi ke ZX nya plus pointnya adalah satu harganya gak mungkin turun guys kalian sekarang beli bahan ibaratkan ratenya itu ZX gelap ya antara kisaran 18 sampai 25 kalian beli bahan kalian restorasi keluarin uang kurang lebih 8 juta sampai 10 juta oke kalian bisa jual 40 juta sampai 50 juta sampai 60 juta bahkan di luar sana gua pernah liat postingan di Jakarta itu ada yang ngejual ZX silver 2.400 juta guys itu ori ting ting jadi kalau secara plus point ya ini investasi guys ya kedua gua build ini motor dengan mesin menggunakan baru semua tentunya tenaganya OS 0 rapih rapih bersih itu plusnya tapi minusnya apa waktunya gak ada guys waktunya nih kebuang-buang nih waktunya ya jadi sebenernya plus minusnya seperti itu ya jadi gak semuanya produk yang kita ciptain gak semua produk yang kita review disini selalu plus point gua gak mau gua pasti akan selalu open ke kalian dan buat pelajaran kalian tonton di rumah siapa tau dengan kalian nonton vlog ini kalian boleh nih share ke temen-temen kalian barangkali ada temen yang pengen beli ZX atau gak mau ngerakit serpiko seperti ini kalian boleh kasih tunjuk video kita dan tentunya gua minta tolong ke kalian karena kita juga membuat video seperti ini tuh dengan menggunakan apa ya kira-kira yang kalian bisa petik dengan kalian nonton di video ini kita akan selalu memikirkan soal itu jadi gua minta tolong lagi tolong subscribe channel ini karena subscribe itu gratis kita ngerakit ini motor tuh pakai waktu ya jadi ini adalah informasi-informasi yang tentunya gua bilang juga gua tulus kasih tau ke kalian gitu guys gua cuma minta tolong tolong subscribe kita ya minta bantuannya dengan sangat mudah-mudahan ke depan jauh lebih baik oke mau apa lagi nih yang di plus point ini atau di minus ini kalau di gini plus pointnya lagi gua pernah coba belok menggunakan Ninja ini dengan menggunakan Ninja Air dengan menggunakan ZX nih kalau untuk cornering gua lebih pegang ini kenapa kerasa banget lebih stabil mungkin karena tadinya kalau Ninja Air ini gak ada fairingnya guys alias cuman lampunya kayak barong gitu di depannya apa ya mungkin terlalu enteng gitu ringkih dan pelak sebelumnya gua menggunakan ring belakangnya tuh pasti belang namanya Ninja Air 18 ketemu 17 sekarang gua bikin 17 semua jadi kalau untuk cornering ini enak ini kalau cornering kalau speed buat lari kalian enak 2 tak bahasanya ngeblayer enakan ZX lebih stabil gitu kalian di jalan juga stabil apa ya cuman negatifnya balik lagi kalau kalian service ada kata ada apa-apa di mesinnya waktunya guys minusnya itu jadi mungkin ya sepengalaman gua setelah gua punya 2 motor ini kurang lebih gua build ini motor 1 minggu guys gua build 1 minggu eh enggak sorry serpiko 2 minggu karena bodinya dan finishing stiker decalsnya itu memakan waktu banget dan ini gua seminggu nih kalau kalian datengin partnya semua brand new kalian nemuin semua segala macem kalian langsung ngechat kayak gua seminggu beres guys kerakit semua dan ini adalah salah satu tahapan terakhir yang gua juga ngasih tau kalian tolong diperhatikan kalau kalian telah membeli stiker original untuk ZX atau enggak serpiko atau enggak motor-motor lain sebelum kalian finishing catnya alias menghilangkan kulit jeruk-kulit jeruknya kotoran-kotoran cat itu jangan ditempel dulu guys jadi begitu kalian udah nyalain ini motor sempurna kalau bisa justru kalian pakai dulu kalian jemur-jemur di luar kalian ya ngeceng-ngeceng tipis dulu lah cantik-cantik di jalan dulu sampai akhirnya cat tuh seperti ini guys kalau mau lihat ini cat baru tapi kalian bisa lihat ini ada kayak bekas sedikit apa sih kayak ngawan ya ngawan itu bukan berarti cat kita ibaratkan rusak disini atau enggak cacat tapi seperti kulit tangan guys kalian tau koreng kan korengan bukan gorengan ya guys ya korengan ya jadi kulit yang mateng itu pastinya tentunya kalau tadinya ada luka atau enggak kulit mau ganti gitu pasti kusam dulu setelah itu nanti akan kecuplik nah kalau di motor cara mencupliknya itu adalah dengan tahapan kita disini yang namanya paint correction ya alias di tatas gitu guys tatas terus polis sekali lagi sampai akhirnya motor ini akan baik lebih baik dari standarnya gue sih berharap gitu jadi stickernya itu wajib dipasang setelah proses ini jadi ini bakal gue abisin nih kayak si serpiko ini jadi kalian bisa menggunakan amplas tapi jangan don't try this at home ya kalau nggak profesional ya sorry nih gue harus ngomong bukan gue sok jago tapi gue nggak mau motor kalian malahan jadi butak jadi rusak gini ini adalah tahapannya jadi membuat si lapisan itu tuh rata guys ya ini rata setelah ini nanti kita poles dan akan kembali kilapnya tapi kalau kalian nggak bisa atau nggak sembarangan itu catnya bakal hilang makanya sebisa mungkin saran gue kalau emangnya bisa ya kalian mau coba ya monggo kalau nggak kalian kasih ke bengkel poles yang di lokasi sesuai anda atau kalian mau ngirim motornya kesini untuk di restorasi juga monggo kita terima gitu jadi stiker mungkin setelah kita pen correction beres kita baru pasang semua dan mungkin nanti juga gue bakal nge-review soal ridingnya si ZX ini maupun sama serpiko nanti gue ajak Diki gue ajak DJ pokoknya kita dua takan bareng muter-muter cerboa nanti gue bakal bikinin vlognya buat kalian oke mungkin gue nggak bisa panjang lebar lagi karena informasi yang pentingnya sudah gue bocorkan semua ke kalian dan kalian tonton gue minta tolong ke kalian instagram earth auto concept lagi ada giveaway selama 1 bulan jadi kalian boleh ikutan siapa tau kalian mendapat rejeki who knows jadi ada di account at earth underscore auto concept kalian boleh komen di video feedsnya jangan di fotonya jangan di posternya tapi di videonya kalian ikutan monggo dan instagram temen gue yausneakers itu juga ada program siapa tau kalian nggak menang di account earth auto concept tapi menangnya di yausneakers congratulations dulu jadi kalian boleh patut mencoba di dua account ini ya mungkin gue juga minta subscribe dari kalian 5 instagram kita ditambah 2 ada semua linknya disini dan gue minta subscribe-an dari kalian karena subscribe itu gratis dan sangat membantu kita dalam mengembangkan topik dan topik lagi oke mungkin this is our topic thank you for watching and be the best on earth guys see ya bye